Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan saksi terkait kasus yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Nembo. Tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi pada Senin 26 September 2022. Ada pun saksi yang diperiksa antara lain karyawan swasta Tamar Anggan dan pegawai negeri sipil, Wianti Hakim. Keduanya diharapkan memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK RI. Hujar pelaksana tugas, juri bicara KPK Ali Fikri. Dalam keterangannya, Senin 26 September 2022 dilansir dari PMJ News. Selain dua saksi itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Nembo sebagai tersangka. Lokasi pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ali berharap Lukas dan penasihat hukumnya kooperatif terhadap proses hukum yang berlaku. Mereka pun bisa menjelaskan secara langsung kepada tim penyidik KPK soal bantahannya atas sangkaan swap dan korupsi itu. Kami berharap tersangka dan penasihat hukumnya kooperatif hadir karena ini merupakan kesempatan untuk dapat menjelaskan. Langsung di hadapan tim penyidik KPK, kata Ali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.